Piramida Perkembangan 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 itu selanjutnya dibutuhkan adalah sensory system yang tadi kita sudah belajar bersama bahwa sensory system itu berasal dari penghidu kita indera penghidu indera penglihatan pendengaran indera peraba dan indera vestibular juga proprioceptive jika ini baik anak ini semua sensory systemnya baik dia akan baru bisa maju ke perkembangan yang berikutnya jadi makanya orang tua kadang-kadang suka bingung kenapa anak saya tidak bisa bicara tapi malah di terapinya terapi yang sensory gitu ya bukan terapi bicara gitu nah ini sering banget gitu ternyata anak itu tidak bisa bicara karena dia belum bisa untuk mengkoordinasi antara asupan sensory atau stimulus sensorik menjadi suatu bicara atau motorik dari misalkan mulutnya atau suaranya seperti itu jadi anaknya masih belum fokus masih belum matang gitu ya indera sensoriknya jadi maka harus dimatangkan dulu dibuat fokus dulu setelah sudah cukup baik maka anak itu akan juga lebih baik untuk bisa merencanakan segalanya dari mulai kalau bicara itu kan dia harus merencanakan bagaimana dia tubuhnya harus tubuhnya itu bagaimana kemudian dia harus motor planningnya bagaimana dia bicaranya bagaimana kemudian dia harus apa yang mau dia ngomong gitu semua itu perlu perencanaan atau organisasi gitu ya nah kemudian akhirnya juga akan naik lagi ke perkembangan yang berikutnya yaitu perceptual motor development dia lebih lebih bagus lagi ini ya jadi sudah bisa melakukan hal-hal yang lebih kompleks gitu ya jadi bisa disuruh melakukan perintah-perintah sederhana atau perintah yang lebih kompleks lagi yang butuh sequence ya nah kalau itu semua ini sudah bisa dilakukan akhir-akhirnya dia akan mencapai kognisi atau intelektual yang baik gitu dalam dalam sehari-hari aktivitas sehari-hari dalam academic learning dan perilaku jadi ini piramida perkembangan yang memang intinya SPD itu ada di bawah paling bawah yang sangat penting di selain yang paling penting banget sistem secara pusat ya nah ini yang kadang-kadang suka juga sering terlewati nih sistem secara pusat karena mungkin saya ingin sekalian menginfokan jadi kalau memang anak dengan gangguan perkembangan memang kan kita multi banyak sekali multidisiplin ya yang terlibat gitu namun langkah baiknya juga untuk dicek sistem secara pusatnya bagaimana apakah ada gangguan ternyata anak itu ada gangguan listrik otak juga dari fungsinya ya atau mungkin lain-lain yang nanti akan dinilai oleh dokter sarafnya saraf anaknya gitu ya tapi mungkin juga tidak gitu ya tidak ada gangguan juga mungkin saja terima kasih